selamat menikmati yang rapi-rapi lah biar ke orang beneran ya soalnya biasanya kalau istri saya nonton yang biasanya saya pake itu malu dia nonton nah kali ini kita pake yang bagus kebetulan di review kali ini saya kebetulan menginap di salah satu penginapan yang di depannya itu ada hiasan yang pasti teman-teman mau kepo kan yang suka batu akik nah disini bisa dibilang vila batu akik mungkin jadi kita pasang namanya nih vila batu akik atau apa ini namanya nih kan penginapan lah atau bungalow apa-apa lah pokoknya disini banyak batu akik yang bisa jadi referensi bagi teman-teman karena disini mulai dari panca warna ada juga jenis-jenis fosil ada juga hati ayam wah tinggal hati ampele yang tidak ada disini biar bagi kita lihat beberapa pilihan yang ada disini nah tuh ini tadi saya taruh di atas batu posisinya nih tuh nah dan ini natural alam dan ini dijadikan sebagai apa namanya pagar dijadiin pagar doang nih tuh wuh mamai mamai ini kalau dibentuk ini nih kita ambil salah satu panca warna ya jenis pewe nih tuh wah ini kalau saya pakai baut-baut batu begini ini merupakan lewat saya cuekin ini ayuh mamai mantep banget tuh ini pewe jenis panca warna nah kalau yang satu lagi disini ada ati ayam nih nih ati ayam nih ati ayam nih tuh wah ini ati ayam nih coba itu jadi bagi teman-teman yang apa namanya tertarik dengan batu akik ini yang biasanya dikejar ini jenis-jenis begini nih karena dia batu apa ati ayam tapi dia punya serat lebih nih jadi kayak pewe panca warna tuh waduh mamai waduh mamai tuh cakep lah buat nimpuk mertua kan nah ini ada juga nih eh mamah tuh ini yang sudah pecah-pecah kecil nih tuh nah ini dibilangnya fosil sempur atau black opal ya tuh kalau dibentuk ini bisa jadi 3 atau 4 biji nih nah kalau ini yang kristal ini dia kalau jadi masuknya di lavender tapi kalau warnanya lebih ke bias biasnya doang nih waduh waduh mamah waduh mamah pokoknya pilihannya banyak lah nah ini mirip sama batu kelawing dari purbalinga namanya nogosui tuh panca warna nogosui itu karakter ininya warnanya lebih dominan hijau tuh tapi ini yang versi banten ya bukan yang purbalinga beda lagi nah ada lagi bulu opal kalau bulu opal ini aslinya dari sukabumi tuh ini kalau dibentuknya biru tuh biru dia biasnya tuh coba tuh wih gede banget loh ini ini bisa jadi berapa puluh biji nih nah kita review dulu nanti kalau nih ada juga yang Suleman Suleman kristal seratnya dia ada ati ayam tuh ini biasnya ada telur kodoknya ada juga disini yang merah-merah kayak ati ayamnya tuh eh mama eh ini kristal dia tuh coba nih kalau dibawa ini dibawa pulang ini mudah-mudahan nanti dikasih izin ya saya coba godain dulu yang punya lokasi kan baru kita bawa pulang ini sama PW juga panca warna nah kalau yang gede ini ini mirip-mirip giyok Aceh ya nih tuh hijaunya ada tuh cuman kalau dia ini gak kristal karena dia masih banyak kapur jadi lebih banyak kapur daripada kadar minyaknya kalau dia lebih banyak kadar minyak dia akan mengkilap kalau dibentuk kalau ini gak bakal mengkilap karena kadar kapurnya lebih tinggi tuh ini gede ini ada berapa kilo ini aduh mamai nah kalau ini biasanya dibilang bau-bau hijaunya dia itu seperti bacan tapi bukan batu bacan ini lebih ke bau-bau cuman versi banten juga ini biasa aja karena belum dibentuk kalau sudah dibentuk eh cakep ini ini hati ayam hati ayam PW ya hati ayam panca warna tuh warnanya tuh jadi kalau teman-teman mau lihat warna batu asli itu jangan kering tapi posisi basah ya posisi basah baru ketahuan warnanya tuh yang seperti apa kayak gini kan merah dia akan merah tapi kalau misalkan kering pada saat di center merah setelah kena air dia hijau karena bukan warna aslinya nih tuh aduh pasti pada pengen tau nih di daerah mana ini jadiin pagar doang disini tuh nih coba lumut loh ini lumut ini mirip lumut suliki tuh lumut suliki dia kristal nih tuh ini satu bongkahan begini di Rao Bening itu bisa Rp150.000 ini Rp150.000 di Rao Bening disini cuman dijadiin pagar tuh ada dua lagi kristal semuanya tuh coba terus ada lagi yang disini nih makin ke dalam makin bagus PW ini masuknya PW ini panca warna nih nah ini panca warnanya dia ini hampir sama panca warna Edong atau yang ada di Garut cuman ini versi Bantennya ya tuh kuningnya ada hijaunya ada merahnya ada tuh kristal dah pokoknya nah ini ada lavender lagi di dalam nih tuh lavender ini biasanya banyak itu di daerah Lampung tuh ini lavender ya jadi dia biasanya ungu nah ini untuk versi kecilnya kalau yang gedenya juga ada di belakang saya tadi tuh tuh ini lavender tuh kalian lihat tuh banyak banget tuh banyak banget tuh nih tuh tuh nih nah ini kristal juga nih ini jenisnya sama lumut jenis lumut juga nih ini real loh ini konkret ini bukan editan ini bukan apa namanya settingan tapi ini real batu-batu akik yang dijadikan sebagai pagar disini setelah ini kita langsung apa tayangkan ya langsung saya tayangkan ini pengen tau nih antusias teman-teman nih ini hati ayam serat tadi kita coba ke lavender lagi ya nah ini coba nih oh ini antik nih tuh ini bongkahnya cakep nih tuh tuh kristal semuanya nih kristal tuh kristal semuanya nah ini juga nih panca warna ini panca warna mirip seperti apa kelawing 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 itu dari purbalinga ya tuh uh cakep ini dari kelawing purbalinga ini lagi nih uh mamai mantap sekali ini mantap sekali ini juga nih fosilnya nih ini bisa dijadikan biseki ini gak usah dibentuk ini yang begini ini kan alam jadi mendingan begini aja nih tuh wah ini harus saya punya ini gimana caranya ya coba kita godain namanya yang punya tempat ini dikasih gak nih cakep banget tuh bagus-bagus batunya ini sudah tadi ya nah kita ke yang gede-gede lagi nih nih tuh yang gede-gede nih ini bener-bener ini bener-bener di depan-depan vilan itu tuh eh ada orangnya tuh ada orangnya ada orangnya kita review jadi ini batu itu disini cuman dijadikan sebagai pemanis aja tapi tidak diolah padahal kalau diolah ini ada badar emas nih ini antara badar emas atau badar perak ya ini serat peraknya ada tuh tuh natural ya ini ini agak silau ini natural tuh natural ini ada lagi ini masih pecahan lavender nih pecahan lavender ini dia masuknya anggur anggur itu dia kalau dibentuk bening kristal ini ini lavender lagi nih tuh banyak banget loh ini bahan-bahan disini saya gak tau ini yang pecahan-pecahan ini satu bahan apa enggak yang jelasnya kalau yang disini konkret ya yang disini real itu bisa dibentuk nih tuh kayak kue lapis kayak kue lapis oh ini ada lagi nih paling bawah nih ya paling bawah tuh ini anggur jenis anggur ya dia tidak ada serat sulemannya kalau ini ini real anggur tuh bongkahannya tuh ini bongkahannya cakep tuh waduh ini mah bisa dibawa pulang ini kali ya ntar minta sama ininya petugasnya tuh sampai dibawa-bawa tuh banyak banget tuh jadi kita sengaja review ini biar teman-teman bisa tahu kualitas atau jenis batu akik yang ada di apa namanya Banten ya tepatnya ini di Malimping Malimping ini fosil juga nih ini fosil black opal ini ya black opal cuman kalau dijadiin liontin ini bisa dapat motif fosil jadi udah ratusan tahun dia nah ini badar emas nih ini badar perak tuh tuh badar perak kalau ini dibentuk ini dia kayak emas jadinya nih tuh natural ya natural alam tuh badar perak atau badar emas ini paling jarang ini bahannya ini pilihan pilihan cakep mantap wih banyak banget nih ini sudah kita lihat semuanya kita rapikan dulu ini segini aja udah lumayan ini bisa dibentuk nih tuh jadi ini real ya ini bukan editan ini bukan editan ini real batu disini cuman dijadiin pagar doang ini pagar pohon apa kali ini ini kecil-kecil buahnya nih lengkeng ya buah lengkeng bahasa indonesianya sama jadi lengkeng eh buah lengkeng tuh ini yang kecil-kecil tuh ada dia lagi ada lagi orang itu kenapa ada terus setiap saya nguntin ada terus orang ini yang ngikut siapa sebenarnya saya apa disitu yang ngikutin aduh betul-betul dah jadi bagi teman-teman teman-teman yang pengen tahu sedikit tentang edukasi tentang mengenali batu ini bisa jadi referensi buat pembelajaran di rumah ya tentang mengetahui jenis batu kualitas dan juga asal dari batu akik tersebut jadi jangan cuman pakai ya tapi harus paham juga nih posil nih biar kita nambah wawasan nah banyak yang bilang hobi tapi gak ngerti batu gimana ceritanya tuh cakep tuh banyak benar batunya eh bikin dompet bergetar ini kita mau godain teriak deh kita mau godain nanti petugasnya ini kalau bisa dibawa pulang tuh mantap oke sahabatnya ini tadi saya review saya di salah satu lokasi yang ada di Malimpin referensi batu aki kalau misalkan teman-teman tertarik langsung hubungin aja samperin apa namanya yang punya wilayah disini tapi kalau saya bisa mungkin yang saya rok nanti karena kebetulan disini saya satu hari lagi mumpung disini nanti coba kita pasang muka permohonan kita minta sama onernya karena kalau ini kita olah ini akan menjadi nilai seni yang tinggi kalau sekarang bentuknya masih bahan belum kelihatan kualitasnya tapi kalau sudah diolah aduh mamai bikin dompet bergetar pokoknya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya mudah-mudahan video yang dimanfaat semoga terhibur bagi teman-teman di mana pun berada salam kopi gratis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you